Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kalau tadi kita dari Bang Ege sendiri sudah menyebut kata Pak Lurah, mungkin di segmen ini kita lebih fokus mengenai sebutan Pak Lurah ya untuk Presiden Joko Widodo. Karena memang dalam pidato kenegaraan tersebut ada istilah Pak Lurah yang dianggap Presiden Joko Widodo merupakan ditujukan untuk dirinya pemirsa. Bahkan Presiden menyatakan bahwa dirinya bukan Pak Lurah tapi adalah Presiden Republik Indonesia. Berikut lebih lengkapnya. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan capresnya jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi, saya ingin mengatakan, itu bukan wawenang saya, bukan wawenang Pak Lurah. Bukan wawenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa. Dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, eh ada. Ke Kota B, eh ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, usai pidato kedegaran ini, bahkan elit politik dari partai politik memberikan komentar bahwa, ah, sebutan Pak Lurah itu karena sayang, hanya jokes, hanya humor. Tapi, saya mau minta dong analisis dari Mas Kirdi seperti apa. Dalam pidato ini, Presiden sebenarnya terlihat risih tidak sih dengan istilah lurah ditujukan untuk dirinya? On the contrary ya, sebaliknya. Buat saya, Pak Jokowi dalam posisi ketika dia bicara tentang Pak Lurah, itu posisi dia itu nahan senyum. Jadi, dengan segala rasa hormat gitu pada Pak Lurah, bukan Pak Lurah, Presiden Republik Indonesia gitu. Ini sebetulnya kan bukan hal baru. Udah lama loh, kode ini disematkan pada beliau. Sudah lama dengernya ya? Udah lama banget, bukan lama doang gitu. Ada dua hal yang menarik di sini. Satu, kenapa diangkat sekarang sama beliau di, kita bicara pidato, kenegaraan. Yang kedua, kalau kita bicara Pak Jokowi, nggak bisa kita lepaskan dari budaya Jawa. Kalau bicara budaya Jawa, yang nama istilah Kilurah, bukan cuma Pak Lurah ya, Kilurah. Itu sangat dekat, sangat kental dengan Semar. Nah, siapakah Kilurah Semar itu? Dia adalah pengayom, pendorong, dan yang membuat istilahnya dunia ini jadi damai. Jadi, kalau kita lihat konsentrasi kepresidenannya Capres, Baca Pres ini, kan bersaing nih, bisa rame nih. Nah, bisa jadi Pak Jokowi menempatkan dirinya sebagai orang yang bisa, tanda petik, membuat ini semuanya keadaannya nggak tempur kayak tahun 2019, 2014, seperti itu. Itu satu. Dan kedua, eh, bisa jadi, boleh saja, gini nih, Pak Lurah, kemudian partai politik, koalisi, segala macam pimpinan. Ini yang punya wawanan, tapi kan ada yang namanya informal leader. Ada penentu yang tidak punya wawanan resmi, tapi bisa menentukan. Pernah berpikir bahwa pesan itu lagi ditembak nggak? Yang ditembak, kepada siapa yang ditembaknya? Kan tinggal itu pertanyaannya. Oke, boleh dong langsung dijawab kepada siapa sih tembakannya di forum resmi? Dan sudah pasti nih, pala elite politik yang pernah sebut Lurah ini masih tersindir dong. Jadi, sekali ini saya kompak betul sama Kirdi untuk dua hal. Yang pertama, memang itu menahan senyum, tapi kemudian ini gambarnya diperbagus oleh dua pas pampres yang nggak-ngang-ngang di belakang. Gak-ngang fokus ya. Iya, dan jadi artinya enak kan konteksnya gitu. Dan yang kedua, kalau tadi mengutip Semar ya, saya enggak nih. Saya mau mengutip Putri Panggungnya Uud Permatasari, lihat ya. Itu Pak Lurah, tamu kehormatan. Bang Mandor, itu tamu istimewa. Penonton saya suka Anda, kemudian Mas Joko tamu hati saya. Itu, enggak ini menarik, ini bahasa rakyat loh. Bahwa Pak Lurah itu ada di setiap acara. Jadi ini bisa juga menunjukkan, dekat, cuma persoalan yang disampaikan Pak Jokowi bukan itu kan. Nantinya, coba cek semua WA. Caranya kan di WA itu ada kalimat gini. Kita harus gini loh, kenapa? Arahan Pak Lurah. Padahal bukan itu, kata Pak Jokowi misalnya. Yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu kan, menyatakan bahwa ada orang yang menggunakan arahan dari Pak Lurah, atau katakanlah inginnya Pak Lurah itu dalam konteks yang berbeda. But it's getting serious dong, berarti besok-besok elite politik gak boleh sebut Pak Lurah lagi kepada Jokowi. Udah mantau ini Presiden, bagaimana nih? Oh, ada lah semua itu siapa yang ngomong Pak Lurah. Ketahuan lah dari WA, WA siapa, khususnya di antara elite-elit politik itu. Tapi lagi-lagi, poinnya tadi menurut saya memang diungkapkan pada saat ini, harusnya sih tahun depan. Tapi karena saat ini menuju pencapresan, disampaikannya itu lebih pada suasana yang bercanda. Kan kita sudah lama tahu kan soal Pak Lurah itu, membuat suasana baru lah. Bahwa hati-hati ya, kalau dengar kata-kata arahan Pak Lurah, itu bisa alibi, bisa mumpung, bisa apa tadi, paten-patenan. Buang bodi, buang bodi. Selain kata Pak Lurah, memang kalau kita lihat keseluruhan kalimat, Mas Kirdi, jangan jadikan saya tameng. Kalau saya berdaerah, foto saya di mana-mana. Nah ini apa? Menunjukkan ketidaksukaan atau bagaimana? Gini, kalau misalnya saya bilang sebuah kalimat gitu ya, yuk jangan ingat-ingat Presiden yang lama yuk. Yang terbersih di kepala kita kan malah jadi ingat. Kalau kan saya bilang, jangan jadikan saya tameng, tapi saya tersenyum nih, gitu maksudnya. Kan itu sama dengan yang kita bahas yang sebelumnya tadi. Bahwa di budaya indirect gitu ya, saya nggak bicara khusus gitu ya, bahwa semua orang harus sama. Dalam budaya Jawa dikenal adalah ketika ngomong sesuatu itu, bisa jadi ngomongnya A, tapi maksudnya B. Jangan A, tapi maksudnya, ya nggak apa-apa sih A, ya sudah. Mau apa lagi. Ada kebanggaan yang bahwa saya menjadi figur penentu loh, walaupun nggak berwenang. Kalau kita konekin kata-katanya kan bisa gitu. Oke, kalau Bang Egi seperti apa? Seakan-akan kalau misalnya ada orang mengatakan, saya dapat dukungan dari Presiden, Presiden tapi tidak suka ke arah sini, tapi kan kadang-kadang sering juga Presiden mendukung, memuji, dan lain-lain. Jadi kalau saya, jangan-jangan nanti disalahin ya, enggak, tapi Ben Blen itu ya, kebetulan Lawy Institute-nya dikutip itu memang menyatakan ada dalam tanda petik Man of Contradiction artinya, jangan-jangan dalam maksud seperti itu, ada pemahaman budaya yang sebetulnya bilang gini, tujuannya itu. Nah, dengan demikian kita sekarang catat tiga hal. Yang pertama kan, begitu disebutkan itu, memori kita langsung jalan ke belakang. Pernah nggak ada ngomong cawe-cawe, pernah suruh bentuk koalisi besar atau nggak, ternyata ada. Yang kedua, barangkali mungkin ada perubahan, mulai dari sekarang nggak boleh loh, nyebut-nyebut arahan Pak Lura, karena saya betul-betul nggak mau. Atau yang ketiga, malah nanti tetap akan ada arahan, cuma ya bisa orang bingung, ini antara iya dan tidak gitu loh. Yang jelas Pak Jokowi jadi nggak bisa disalahkan untuk itu, karena udah pernah ngomong. Wah, itu tadi. Walaupun misalnya kalau pun ada arahan, karena sudah ngomong, itu poin saya yang ketiga, betul ya? Jadi sudah ngomong, jadi kalau pun nanti ada arahan, ya bukan ke arah saya gitu ya. Oke, kalau misalnya dari gesture Pak Jokowi, mulai dari ketidak awal, sampai kemudian penyebutan Pak Lurah, ini apa? Ada tensi ketegangan, atau seperti apa sih analisisnya? Saya lebih melihat yang tegang, yang dua di belakang itu sih ya. Tapi saya yang kira-kira melihat mereka itu. Yang nonton juga. Jadi suasananya jadi enak ya kan, senyum gitu. Menariknya, menariknya ya, kalau bagian Pak Lurah itu, sepertinya beliau tuh santai banget ngomongnya. Lepas ya? Lepas. Tetapi saya bilang tadi, kita bicara Pak Jokowi loh ya, yang bahkan batik aja itu penuh simbol gitu loh. Nggak bisa kita kategorikan itu bercanda biasa. Bisa jadi itu memang bercanda yang diambil, untuk menyampaikan sebuah makna, sebuah pesan kepada kalangan tertentu atau tadi. Ya pokoknya saya udah nggak mau loh ya, gitu. Nanti kalau ada apa-apa, bukan saya. Bisa jadi... Itu poin yang ketiga tadi tuh. Jadi artinya, saya sudah sampaikan, kalaupun nanti saya mau bikin arahan, Anda nggak bisa lagi nuduh saya. Saya udah kasih tahu loh. Anda harus masang dua kali apa tuh, sikap awas dua kali gitu. Kalau misalnya, saya pun ngasih arahan, kan bisa diartikan begini, ini kan bisa-bisa gotak gato aja nih ceritanya gitu. Kalaupun saya ngasih arahan, loh kan saya bukan berwenang kayak mereka. Kan itu disebutin istilahnya. Kalau didengerin artinya, ya mungkin mereka memang masih dengerin saya. Tidak tertulisnya seperti itu. Kalau kita jahit dengan sebutan Fir'aun, bahkan juga Lura. Bang Ege, sebenarnya secara komunikasi politik, ada tidak sih indikasi bahwa Presiden sedikit sudah jengah ya, dengan kontestasi Pilpres 2024, bahkan sempat mengatakan suhu politik lagi panas. Sudah mulai memanas, hangat-hangat. Ya bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, menurut saya Presiden tahu persis apa yang sedang terjadi. Ada teman kita yang kemarin menyampaikan ucapan tertentu, lalu suasananya masih, katakanlah masih agak panas-panas, itu hangat-hangat kuku. Nah, Presiden ingin menenangkan. Itu bagus sekali. Tapi, saya mencatat dua kata penting nih Mas Kirdi, yaitu budi pekerti luhur yang sudah mulai terkikis, ditambah satu dengan polusi budaya. Nah, kalau boleh kasih catatan ke Bapak Presiden, kan masih punya waktu nih, sampai 20 Oktober 2024, Pak, revolusi mentalnya dong. Kan dulu Bapak nih, Bapak itu identik dengan, Pak Jokowi sama dengan revolusi mental. Kalau revolusi mentalnya itu enggak dilupakan, Mas Kirdi ya, setuju ya, harusnya kata-kata yang seperti tadi itu enggak keluar. Bahkan Pak Lurah pun tidak bisa semarangan pakai gitu ya. Jadi, Pak Jokowi masih ada waktu nih, satu tahun lagi. Ayo dong, revolusi mentalnya di samping menyambut bonus demografi dan lain-lain tadi. Oke, dengan adanya pidato ini, dengan gesture dan juga paket lengkapnya, Mas Kirdi, nanti masyarakat bisa menangkap apa, jangan-jangan, ah udah enggak bisa dikritik lagi nih Presiden ini, takut ini, apalagi elit politiknya, sebutan-sebutan yang dilarang, udah enggak boleh lagi disebutkan bagaimana? Saya enggak melihat itu tanda petik sebuah bentuk larangan. Kita garis bawahi dulu, bahwa tidak ada Pak Jokowi bilang, bahwa, enggak boleh ya, gini, enggak, enggak lugas gitu. Tetapi kalau dia bilang bahwa, ya saya sudah biasa, Presiden ini jadi paten-paten, segala macam kayak gitu, itu kan sebetulnya bahasa tidak langsung bahwa, ya kalau mau terusin silahkan, saya enggak keberatan. Tapi saya pantau. Enggak, kalau saya setuju nih, mulai besok-besok, saya tetap akan menggunakan setilah Pak Lurah. Karena sudah jelas ya, Pak Lurah itu, tidak secara langsung, Pak Jokowi tidak marah terhadap itu, tapi pada poin lain, kita harus bersiap tadi tuh, yang ketiga ya, kan ada satu, dua, tiga, yang ketiga itu, kalau betul ada arahan Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi bisa bilang, saya enggak pernah ngarahin. Jadi kita harus semakin teliti lagi membacanya gitu. Bang Ege, terima kasih, Mas Kiri, terima kasih kita lihat kemudian nanti, apa respon selanjutnya dari elit-elit politik, yang sebut Pak Lurah kepada Presiden Jokowi Dodo.